Intro Anshan Greeners tanpa Asnawi semakin terpuruk Hal ini telah dibuktikan pada hasil laga terakhir Anshan Greeners versus Busan Park Pada pertandingan tersebut Anshan Greeners harus menerima kekalahan dari Busan Park dengan skor 2-3 Di pertandingan tersebut Anshan Greeners tanpa diperkuat Asnawi Mangku Alam Karena pada saat itu Asnawi Mangku Alam Bahar sedang bergabung di Timnas Indonesia Untuk menjalankan sisa pertandingan di ajang babak kualifikasi prapiala dunia 2002 Jona Asia di Uni Emirat Arab Namun sebelum kita lanjutkan ada baiknya Anda tekan dulu tombol subjeknya Ya agar kami tetap semangat untuk menyampaikan informasi-informasi tentang sepak bola Di pertandingan tersebut Anshan Greeners harus takluk dari Busan Park dengan skor 2-3 Otomatis dengan kekalahan tersebut posisi Anshan Greeners di klasmen sementara semakin merosot Dengan perolehan 19 poin dari 15 kali pertandingan dengan hasil 5 kali menang 4 kali seri dan 6 kali kalah menjadikan posisi Anshan Greeners turun di peringkat ke-7 Kelasmen sementara Liga Korea Kasta ke-2 Sebagai tuan rumah Anshan Greeners tidak bisa menguasai jalannya pertandingan Bal posisi dengan 43 berbanding 57 dikuasai oleh Busan Park Sehingga gol pertama dicetak oleh Busan Park di menit ke-4 Lalu Anshan Greeners membalas pada menit ke-42 hingga skor pun berubah menjadi 1-1 Skor 1-1 Bertahan hingga pertandingan babak pertama berakhir Di babak kedua lagi-lagi Busan Park menciptakan gol melalui tendangan penalti pada menit ke-76 Sehingga kedudukan menjadi 1-2 untuk Busan Park Di menit ke-90 Anshan Greeners pun menyamakan kedudukan melalui tendangan di kotak penalti Kedudukan pun menjadi sama 2-2 Namun menjelang pertandingan berakhir Busan Park membalas gol hingga menambah kedudukan menjadi 2-3 Hingga pertandingan berakhir Hingga pertandingan berakhir kedudukan pun tidak berubah Dan pertandingan dimenangkan oleh Busan Park dengan skor 2-3 Bagaimana dengan selesai Tambah yang menarik Kedudukan lunak Kedudukan menari Terdangan menari Kedudukan menari Tengah Terima kasih telah menonton!